Oke cuy, jadi buat kalian yang gak bisa aktifin chainskill, di video ini gue bakal ngasih tau caranya biar chainskill kalian itu bisa aktif. Oke, yang pertama, sebelum kalian menyambung-nyambung chainskill, kalian harus ambil dulu chainskill-nya di awakening. Untuk ambilnya, kalian bisa klik kebangkitan otomatis, atau kalau kalian cuma mau ambil chainskill-nya doang, kalian bisa pilih yang di tengah. Terus, misalnya nih, chainskill party kalian tuh udah nyambung semua, tapi masih ada hero kalian yang chainskill-nya gak bisa aktif. Nah, kalau kejadian kayak gitu, kalian bisa lihat weapon yang leader kalian pake. Pastikan, efek skill weapon leader itu sama dengan efek chainskill-nya. Contoh disini, Kai, chainskill pertamanya itu download, jadi kalian harus cari weapon yang ada efek download-nya, biar bisa nge-trigger chainskill-nya si Kai. Dan disini, karena Kai gue itu gak ada X-Weapon, jadinya gue pake X-Weapon-nya sih lapis. Tapi, ini cuma berlaku buat leader doang. Untuk party member itu, efek skill weapon-nya bebas, gak harus sama kayak chainskill-nya, karena party member itu gak bisa ngeluarin skill weapon.